Terima kasih, Pak Gibran Indonesia ini terdiri dari berbagai bioregional dimana kita harus betul-betul mengerti agar pembangunan kita tepat sasaran dan bisa tumbuh dengan baik. Pertanyaannya bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antargenerasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial. Mohon dijelaskan. Waktunya masih ada 17 menit, apakah akan dipergunakan? 17 detik, 17 detik maksud kami? Cukup. Cukup Pak Mohamin, baik. Kini kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menjawab, waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Gus Mohamin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya Pak Ganjar Prof Mahfud pakai botol kaca, itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu, tapi enggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan, tidak boleh lagi Jawa sentris, harus mulai Indonesia sentris. Kemarin Gus Mohamin menolak IKN, tidak apa-apa, akan kita lanjutkan dan akan kita perkuat IKN itu. Sekali lagi yang namanya pembangunan yang masif, harus memperhatikan aspek lingkungan sosial dan keberlanjutannya. Kita pastikan mencari titik tengah, sekali lagi titik tengah, titik keseimbangan. Membangun hilirisasi industri, tapi harus memperhatikan lingkungan hidup, menggenjot produktivitas para petani, sektor maritim, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Pastikan, sekali lagi, amdal, analisa lingkungan, sustainability report bisa tersajikan dengan baik. Dan pastikan, menggandeng pengusaha-pengusaha lokal, UMKM lokal. Jadi tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan yang lain. Intinya adalah anggaran ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Pemerataan pembangunan itu penting. Dan sekali lagi, pembangunan yang masif, harus memperhatikan sisi-sisi lingkungan hidup. Karena sekali lagi, yang namanya bencana kekeringan, banjir, kenaikan air laut, ini ancamannya sudah ada di depan mata. Dan ini adalah ancaman yang sangat nyata. Terima kasih. Baik. Ini kami persilahkan. Nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya. Cukup. Kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Muhaymin Iskandar, untuk menanggapi waktunya satu menit, Bapak, di saat berbicara akan dimulai. Silahkan. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Karena di undang-undang kita juga dinyatakan, bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi, bukan saja segedar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Sehingga Papua misalnya, jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya, dengan kekuatan maritimnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan berikanan. Jawa misalnya, keberlanjutan pembangunan yang menumbuhkan potensi ekonomi secara perkembangan. Baik, waktunya habis Pak Muhaimin. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk merespon tanggapan dari Bapak Muhaimin Iskandar. Waktunya satu menit. Kami persilakan. Katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin, Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi sudah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Harus lebih memperhatikan masyarakat, terutama yang ada di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi. menurunkan inflasi, menurunkan generasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan sudah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong. Terima kasih. Masih ada waktu. Pak Gibran, cukup? Tenang. Tenang. Cukup. Bisa kami minta kerja...